Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jeri. Geng-geng, hari ini kita akan membahas kembali tentang mahluk mitologi. Kalau kemarin sudah mahluk mitologi dalam kepercayaan Yunani, ya kan? Terus juga kita sempat membicarakan tentang mahluk-mahluk kepercayaan umat Islam. Kemarin banyak yang protes kenapa dibilang itu mitologi gitu ya, padahal itu di dalam Al-Quran ada. Nah, sebenarnya arahnya itu adalah kenapa disebut mitologi karena belum muncul. Ya, banyak kan mahluk-mahluk yang dipercaya di dalam agama Islam yang mungkin kita sendiri tidak melihat atau belum melihat. Contoh burung ababil, tetapi burung ababil ini sudah pernah muncul ke dunia. Jadi makanya tidak masuk ke dalam mitologi yang disebutkan. Jadi istilah mitologi di sana tuh lebih tepatnya adalah belum terlihat atau belum muncul. Bukan berarti dia adalah mahluk mitos doang. Karena jujur sebagai umat Islam kita itu diwajibkan untuk mempercayai dan mengimani apa yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Hadis gitu ya. Oke, gak apa-apa. Semua protes teman-teman dan kritik teman-teman itu menjadi sebuah pelajaran buat saya. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Nah, sama dengan pembahasan hari ini gitu ya. Pembahasan kita hari ini tentang mahluk mitologi menurut kepercayaan kaum Nazaret. Bisa juga nyerempet dikatakan ini adalah kepercayaan umat Nasrani atau Kristen gitu ya. Dan karena ini berbau atau agak mengarah ke agama sedikit, koreksi saya jika saya salah gitu ya. Jangan dimaki-maki gitu ya. Karena kita di sini hanya berbagi informasi. Oke, saya yakin lah teman-teman dari umat Kristen dan Nasrani gitu ya. Itu lebih soft lah gitu ya menghadapi yang namanya sebuah kehilafan. Oke, Nazaret. Nazaret ini sebuah kota di mana dipercaya tempat dibesarkannya Yesus Kristus. Kalau di dalam agama Islam, kita menyebutnya Nabi Isa alai salam. Nah, makanya ada kalimat di mana disebut kalau Yesus orang Nazaret. Itu dikarenakan memang Yesus Kristus itu dibesarkan di kota Nazaret sana. Jadi, itu istilahnya orang yang berasal dari kota Nazaret. Kota Nazaret ini sendiri terletak di antara celah selatan di pergunungan Libanon. Di kaki bukit yang terjal, sekitar 23 km dari Laut Galilea. Dan sekitar 6 km dari Gunung Tabur. Pada zaman dulu, kota ini memiliki populasi sekitar 60 ribu orang. Dan mayoritas daripada penuduk Nazaret ini, itu adalah orang Arab Israel gitu ya. Jadi, sekitar 35-40 persennya adalah orang Kristen dan sisanya adalah orang Muslim. Sejak tahun 1950-an, pemerintah Israel membuat sebuah pemukiman atau kota baru di tempat tersebut yang isinya adalah umat Yahudi. Nah, jadi bisa dikatakan Nazaret ini adalah semacam tanah suci atau kota suci bagi umat Kristen. Nah, namun pembahasan kita tidak terfokus kepada kota Nazaretnya. Tapi ini merupakan sebuah kepercayaan atau sebuah mitologi yang berasal dari kota ini. Jadi, ini ada keterhubungannya dengan umat Kristen karena semua makhluk mitologi yang diceritakan ini terdapat di dalam Alkitab Injil. Ada beberapa makhluk aneh yang disebutkan di dalam Alkitab. Dan beberapa di antaranya itu dianggap sebagai monster, penyembah berhala, dan juga malaikat. Memang bagi umat atau kaum Nazaret gitu ya, mereka itu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah raja dari segala raja atau raja dari segala makhluk gitu ya. Namun, orang-orang dari kaum Nazaret ini percaya bahwasannya eksistensi daripada makhluk-makhluk mitologi ini itu ada. Karena memang disebutkan di dalam Alkitab gitu ya. Nah, mari kita bahas satu persatu makhluk mitologi yang dipercaya oleh kaum Nazaret dan dikabarkan ada di dalam Alkitab. Yang pertama, Satir. Menurut Wikipedia, Satir ini adalah makhluk yang mempunyai hubungan erat dengan para dewa. Yaitu Dewapan dan Dionysos. Satir ini, kalau kita lihat dari bentuknya, itu berjenis kelamin pria. Pemimpin Satir sendiri bernama Silenos dan dipercaya sebagai pengatur kesuburan. Kalau kita lihatnya, Satir ini digambarkan seperti wujud manusia yang bertanduk dan berkaki kambing. Rambutnya keriting, hidungnya pesek, dan ekornya tebal serta panjang. Dan bentuk telinganya itu meruncing serta kadang-kadang mirip seperti telinga kuda. Nah, gimana? Kalian sudah lihat ya bentuk daripada Satir ini. Mungkin kita sering banget gitu mendengar istilah Satir gitu kan. Ketika orang-orang ingin mengibaratkan sesuatu gitu, ngomongnya, wah ini Satir gitu kan. Nah, sebenarnya Satir itu adalah sebuah kepercayaan atau makhluk mitologi yang dipercaya oleh kaum Nazaret yang ada di dalam Alkitab. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, kita ke makhluk mitologi selanjutnya. Bernama Molok atau Komos. Nah, Molok ini dikenal sebagai dewa berhala yang disembah oleh bangsa Amon. Nah, dalam menyembah Molok ini, bangsa Amon ini mempersembahkan bayi mereka sebagai tumbal. Nah, cara mereka menyembah Molok ini yaitu dengan cara memasukkan anak-anak mereka ke sebuah patung perunggu. Ya, kayak peti gitu tapi bentuknya kayak patung terbuat dari perunggu alias ya bahannya metal gitu ya. Dan barulah dipanaskan alias dipanggang. Nah, tradisi memanggang anak mereka di dalam patung perunggu ini disebut dengan Rabi. Nah, berbeda ya makna Rabi dalam dunia umat Islam dengan Rabi di persembahan bangsa Amon ini ya. Padahal sama-sama Rabi gitu ya. Artinya kayak menyembah gitu kan, menyembah Tuhan. Kalau kita Rabi itu ya yang maha kuasa gitu kan. Nah, kita ke makhluk mitologi selanjutnya yang bernama Serafim. Di dalam Alkitab sendiri disebutkan nama Serafim ini. Nih, gue coba baca ya karena gue bukan orang Kristen tapi gue ya setidaknya mempelajari sebagai informasi gitu ya. Nah, disini tertulis nih, Para Serafim berdiri di sebelah atasnya. Nah, disini tuh huruf gede yang mengartikan kalau ini adalah Tuhan Yema Esa kali ya. Nah, masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Yesaya 6.2. Nah, disini berarti di dalam Alkitab itu sudah disebutkan bahwasannya ada makhluk Serafim ini. Serafim ini sendiri nih geng ya adalah makhluk syurga yang disebutkan sebanyak satu kali di dalam kitab Yesaya ini. Di dalam kepercayaan bangsa Nazaret, Serafim ini dipercaya sebagai peringkat tertinggi para malaikat. Nah, Serafim sendiri dicerjemahkan atau digambarkan sebagai ular terbang yang berapi-api. Dan ini berasal dari bahasa Ibrani. Dan juga Serafim ini adalah kata yang digunakan untuk menyebut ular yang menggigit bangsa Israel di gurun. Nah, jadi ini semacam apa ya kalau bisa disebutkan ini? Kayak pasukan kali ya. Disini juga tertulis nih ya, Bilangan 216. Ini mungkin kitab bilangan gitu ya. Nah, disini ayatnya adalah lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, ini adalah surah tentang Serafim ini ya, keberadaan Serafim ini. Oke, kita ke makhluk mitologi selanjutnya yaitu pria singa dari Moab. Di dalam bangsa Ibrani, makhluk ini disebut dengan Ariels. Mereka ini adalah jenis seperti manusia serigala, namun lebih tepatnya itu miripnya kayak serigala dicampur dengan singa. Meskipun hal ini digambarkan bentuknya seperti hewan, namun ini hanya sebuah penggambaran untuk menggambarkan keterampilan prajurit yang memiliki kemampuan luar biasa seperti layaknya seekor singa. Nah, jadi ini semacam untuk melambangkan kekuatan yang sangat besar gitu, geng. Dan ini juga ada tertulis di dalam Alkitab. Nih, gue bacain ayatnya ya. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya, yang berasal dari Kapzel. Ia menewaskan dua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. 2 Samuel 2320, referensi 1 Tawarik 1122. Jujur aja gue gak paham ya, gue gak paham tentang Alkitab. Cuman gue membaca disini tulisannya seperti itu. Mungkin teman-teman dari umat Kristen atau Nasrani gitu bisa lebih memperjelas ini maknanya seperti apa dan bagaimana cara membaca dengan benar ya. Karena disini kan Samuel 23.220. Nah, itu cara bacanya gimana? Mungkin bisa sharing ya hanya sekedar untuk informasi apa salahnya gitu kan. Bukan untuk diamalkan. Karena kan kita berbeda iman, berbeda kepercayaan. Saya muslim, teman-teman Kristen, tapi sekedar informasi buat saya gitu ya. Oke, makhluk mitologi selanjutnya yang dipercaya di dalam kepercayaan kaum Nazaret. Yaitu Shed yang bisa diartikan dengan kata setan. Sebelumnya kita baca juga nih ada ayatnya ya disini nih. Nah, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Kalau dalam Islam Allah ya, ini karena ini dalam Alkitab jadi disebutnya Allah gitu ya. Kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul. Yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ulangan 3.2.17 Nah, oke gue jelasin ya. Nah, kata roh-roh jahat di dalam ayat tadi tuh ya berasal dari kata Ibrani yaitu Shed. S-H-E-D. Yang merujuk kepada roh-roh jahat atau iblis di zaman modern. Zaman modern, nah tapi zaman modern yang dimaksud adalah zaman Yesus Kristus. Selain kata Shed, disini ada istilah lain lagi yaitu Elohim. Dua istilah ini adalah untuk menggambarkan roh-roh gitu ya geng. Jadi makanya disebut dengan Shed dan Elohim gitu. Nah, yang menyebut hal ini menurut kepercayaan di kaum Nazaret ini adalah Musa. Dan untuk penjelasan dari Shed ini sebenarnya agak membingungkan gue ya. Karena disini tuh dia tuh bener-bener penjelasan tentang Alkitab gitu ya. Takutnya kalau misalkan kita terjemahkan terlalu jauh, nanti malah artinya itu maknanya beda gitu ya. Cuman untuk sekedar kita tahu wujud dari Shed itu seperti apa. Ya kan? Nah, yang penting kalian sudah dapat informasinya gitu ya. Kita lanjut ke mahluk mitologi selanjutnya. Yaitu Raksasa atau Nefilim. Nah, Nefilim ini adalah orang-orang yang dilahirkan hasil dari perkawinan anak Tuhan yang mengawini anak manusia. Nah, ini adalah bahasa dari Alkitab itu geng. Dan hal ini terjadi ketika peristiwa airbah Raksasa menurut catatan Alkitab Ibrani dan perjanjian lama di Alkitab Kristen. Terutama pada kejadian 6.24. Nah, Nefilim ini itu adalah orang-orang pengunikanaan pada zaman Nabi Musa. Secara looknya kalian bisa lihat sendiri ya, wujud dari Nefilim ini seperti apa gitu ya. Gue gak yakin juga kalau misalkan ini benar-benar akhirnya muncul gitu ya. Gue juga agak ngeri gitu ya. Kalau mahluk seperti Nefilim ini benar-benar muncul di hadapan kita, itu rasanya gimana gitu ya kan. Nah, kita lanjut ke mahluk mitologi selanjutnya. Patung Nibas atau Anubis. Anubis ini dalam kepercayaan Mesir kuno dianggap sebagai dewa kematian. Yang mana wujudnya itu dia berkepala jakal atau serigala. Namun seperti yang kalian lihat, badannya itu adalah badan manusia. Anubis sendiri di dalam mitologi Mesir itu juga dipercaya eksistensinya. Karena dia ini ada keterkaitannya dengan mumi-mumi kuno gitu ya. Dan bagi orang Mesir memang dipercaya kalau Anubis ini adalah dewa kematian gitu. Nah, kalian bisa lihat wujudnya gitu ya. Nah, dan di dalam Alkitab sendiri gitu disebutkan juga kalau Anubis ini dipercaya gitu ya. Eksistensinya ada. Nih, gue bacain nih ayatnya itu adalah Dan orang-orang awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Safarwim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adra Melek dan Anamelek. Para Allah di Safarwim. Gitu, oke. Ini di dalam kitab Raja-Raja 1731. Oke, lumayan mendapat informasi gitu ya. Walaupun kita berbeda kepercayaan tapi gue cukup tertarik gitu ya. Mempelajari makhluk-makhluk mitologi menurut kepercayaan kaum Nazaret. Atau mungkin kepercayaan umat Kristen juga gitu. Oke, kita ke makhluk mitologi selanjutnya. Yaitu ular naga terbang. Nah, berbicara tentang ular naga terbang ini. Ini adalah sebuah kepercayaan atau mitos yang dipercaya di banyak agama Mesoamerika. Oleh suku Aztek, ini disebut dengan Kuetzakol. Ada sebuah simbolisme ganda yang digunakan dalam namanya serta wujudnya nih geng. Yaitu dimana yang bentuknya berbulu itu mewakili sifat ilahi katanya. Atau ini adalah sebuah kemampuan terbang untuk mencapai langit. Dan wujudnya sebagai ular itu adalah melambangkan sifat manusia. Atau dengan kata lain, kemampuan untuk merayap di bumi. Nah, ini kalau kita perhatikan ya sebenarnya. Ular naga terbang kayak gini-gini ini banyak kepercayaan yang mempercayai hal ini gitu kan. Karena di kepercayaan orang Chinese ada. Kepercayaan orang-orang Eropa, naga kayak gini juga ada gitu ya. Jadi udah sangat umum gitu. Oke, makhluk mitologi selanjutnya. Leviathan atau Lewiatan. Ini merupakan makhluk mitologi dalam bentuk monster yang dipercaya dan disebutkan di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Kitab Kristen. Nah, kata Leviathan sendiri itu menjadi sinonim untuk penyebutan monster laut. Di dalam buku novel Moby Dick ini, Leviathan ini lebih merujuk kepada ikan paus raksasa bentuknya. Dan memang di dalam bahasa Ibrani modern, Leviathan ini diartikan sebagai ikan paus. Dan menurut Alkitab, Leviathan ini adalah monster atau makhluk yang hidup di lautan. Kulitnya sangat keras dan mampu menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Selain itu, dia juga memiliki mata yang bercahaya untuk dapat melihat di dalam lautan yang sangat gelap. Kita ke makhluk mitologi selanjutnya yang bernama Dagon. Dagon ini adalah seorang dewa utama yang disembah oleh bangsa Filistin. Secara umum, Dagon ini lebih dikenal dengan nama Dagon. Dan dia memiliki kuil yang terletak di Ashdod dan Gaza. Dan kalau misalkan kita ke kuil tersebut, patung daripada Dagon ini terletak di sana. Nah, di dalam Alkitab Samuel I dikatakan, di dalam kuil tersebut itu disimpan barang curian dari bangsa Filistin. Yaitu sebuah tabut perjanjian. Yang dimana tabut perjanjian ini diletakkan di kuil tersebut di dekat patung Dagon tersebut. Arti daripada kata Dagon ini itu berasal dari kata Dak yang artinya adalah ikan. Dan bisa dimanai dengan ikan bersedih. Ini merupakan analisis dari kata Dakon. Dan dari bangsa Yahudi sekalipun, mereka mempercayai tentang adanya wujud Dakon ini. Dimana mereka mengatakan kalau nama Dagon ini muncul dari seorang yang bernama Yeromi. Dan Rashi serta seorang lagi bernama Kimi. Namun bagi bangsa Yahudi, ini dipercaya sebagai dongeng rakyat gitu ya. Berasal dari dongeng rakyat. Kayak cerita-cerita legenda-legenda rakyat gitu ya. Namun banyak juga yang mempercayai akan eksistensinya Dagon ini karena disebutkan di dalam Alkitab. Nah, itu dia tadi geng. Mahluk-mahluk mitologi kepercayaan kaum Nazaret. Yang mungkin juga adalah ini kepercayaan umat Kristen. Gimana menurut kalian? Adakah yang menurut kalian sangat aneh bentuknya? Atau ini gimana gitu ya? Bikin kita tuh ketakutan gitu ya? Coba tinggalkan komentar di bawah. Geng-geng, kita akan membahas tentang naga. Ini adalah sebuah mahluk mitologi yang masih diperdebatkan keberadaannya. Karena di beberapa suku atau di beberapa kepercayaan, itu mereka justru mengagung-agungkan, mempercayai, dan menghormati akan keberadaan mahluk ini. Namun juga beberapa ada yang bilang kalau ini hanya sebuah apa ya, hayalan, dongeng gitu ya. Karena menjadi sebuah perdebatan, maka kita akan membahas tentang bukti-bukti keberadaan dari si naga ini. Nah, naga sering sekali disamakan dengan mahluk berukuran raksasa yang merupakan seekor reptil. Dan sering sekali digambarkan juga seperti kadal yang memiliki sayap dan katanya mengeluarkan semburan api dari mulutnya, geng. Nah, naga ini dalam berbagai peradaban dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Di Inggris disebut dengan dragon, lalu ada dragon, ini bahasa Skandinavia, lalu liong dalam bahasa Tiongkok. Dan naga ini dikenal sebagai mahluk superior yang menyerupai reptil atau ular salah satunya, karena dia bentuknya panjang gitu, geng. Dan seperti yang kita ketahui, suka menyemburkan api. Basicnya, naga ini merupakan seekor mahluk yang memiliki kesaktian gitu. Nah, ruang kehidupan dari naga ini sendiri mencakup seluruh ruang, baik air, udara, maupun di daratan, geng. Nah, di kepercayaan orang-orang barat nih, geng, orang-orang Eropa salah satunya, naga ini digambarkan sebagai sosok yang tidak baik atau sosok jahat, biasanya menjadi musuh dari manusia. Dan bagi orang-orang yang ingin disebut sebagai pahlawan atau kesatria, harus mengalahkan naga-naga ini. Singkat kata, bisa dikatakan kalau naga ini adalah ancaman bagi umat manusia, geng. Namun berbeda sekali dengan budaya ketimuran, orang-orang kita di Asia. Naga ini bukan sosok yang dimusuhi, namun justru dihargai, dihormati. Ini terjadi seperti di Tiongkok. Naga ini merupakan sosok yang bijaksana dan agung, layaknya seorang dewa. Dan bahkan, di dalam Sio, ini kepercayaan Tionghoa ya, geng, Sio, itu digambarkan dengan hewan-hewan. Namun, satu-satunya hewan mitologi yang dipercaya dan masuk ke dalam Sio, yaitu naga, gitu. Nah, dan bahkan terlepas dari budaya Cina atau budaya Tionghoa, di Minangkabau, di Padang, itu dipercaya juga ada sebuah dongeng Ngarai Sianok yang dipercaya diciptakan oleh sang naga. Dan bahkan, di dalam budaya Jawa, segalipun, sosok naga ini banyak menjadi simbol-simbol. Seperti misalkan kita lihat di gamelan, pintu candi, dan bahkan gapura-gapura, ini naga ini seperti dijadikan sebagai lambang penjaga, gitu, geng. Dan, seperti yang kita ketahui, ada salah satu suku yang benar-benar sampai sekarang masih berpegang teguh kepada kepercayaannya, yaitu suku Dayak, bahkan juga mempercayai naga. Sosok naga ini di suku Dayak dipercaya sebagai penguasa dunia bawah. Dan penguasa dunia atasnya adalah digambarkan dengan burung enggang, gitu. Di peradaban timur, seperti yang kita lihat tadi, sosok naga ini justru mendapatkan tempat yang bisa dikatakan terhormat, gitu. Walaupun mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat dibandingkan manusia biasa, namun dipercaya kalau sosok naga ini tidak semena-mena dan lebih bijaksana terhadap manusia, gitu ya. Namun, naga atau ular, ya kan, menurut kepercayaan kebanyakan orang Indonesia dipercaya sebagai lambang dunia bawah. Karena sebelum zaman Hindu atau Neolitikum, di Indonesia terdapat anggapan bahwa dunia ini terbagi dua, antara dunia bawah dan dunia atas. Nah, dunia bawah dan dunia atas dipercaya mempunyai sifat yang masing-masing bertentangan satu sama lain. Dimana dunia bawah ini dilambangkan dengan bumi, bulan, gelap, air, ular, kura-kura, dan buaya. Sedangkan dunia atas dilambangkan dengan matahari, terang, atas, kuda, dan raja wali. Jadi, bener-bener bertentangan, gitu, geng. Nah, pandangan semacam itu juga hampir merata di seluruh Asia. Jadi, hampir semua masyarakat di Asia ini percayakan hal tersebut. Karena di dalam cerita Mahabharata maupun pandangan kebanyakan orang yang ada di Indonesia, sebelum zaman Hindu, naga atau ular selalu berhubungan dengan air, katanya. Sedangkan air mutlak diperlukan sebagai sarana pertanian. Yang mana, kalau kita sudah berbicara tentang pertanian, itu sudah berbicara dengan kebutuhan kehidupan kita. Jadi, hal ini saling berkaitan, geng. Sekarang kita bahas tentang mitos-mitos naga di masing-masing negara. Untuk pertamanya, kita akan membahas mitos naga dari India. Nah, istilah naga ini diambil dari serapan bahasa sang sekerta atau India kuno yang bermakna ular. Dalam naskah Mahabharata sendiri, dikisahkan bahwa para naga merupakan anak-anak dari Resi Kasyapa yang menikahi atau mengawini Dewi Kadru. Jadi, ini hasil perkawinan dari dua sosok ini, geng. Nama-nama mereka yang terkenal antara lain Sesa, Taksaka, Basuki, Karkotaka, Korauya, dan Dritarastra. Bangsa dari naga ini yang berjumlah ribuan memiliki dua orang sepupu berwujud burung yang disebut dengan bangsa kaga. Bangsa naga dan bangsa kaga, geng. Keduanya bernama Aruna dan Garuda, yang merupakan putra dari Dewi Winata yang juga dinikahi oleh Resi Kasyapa. Dengan demikian, hubungan antara naga dengan kaga selain sebagai sepupu, juga sebagai saudara tiri. Walaupun demikian, sering sekali terjadi perselisihan di antara dua persaudaraan tiri ini, geng. Dan di antara para naga ini, ada pula yang menjadi dewa, yaitu Sesa yang tertua di antara putra Kadru. Jadi, Sesa inilah yang mendapatkan amanat untuk menjadi dewa. Dan dia memisahkan diri dari adik-adiknya dan hidup betapa dan mensucikan diri. Yang sampai akhirnya dia diangkat menjadi dewa para ular yang bergelar Ananta. Itu dia tadi mitos naga dari India, geng. Sekarang kita berlanjut ke mitos naga di kaum Tionghoa. Dalam tradisi Tionghoa juga terdapat makhluk bernama Lyong atau Lung yang umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah naga. Jadi, arti dari Lyong itu adalah naga. Nah, makhluk ini digambarkan sebagai ular raksasa yang memiliki tanduk, sunggut, dan cakar. Jadi, kalau dibandingkan dengan gambaran versi India, ini justru sangat-sangat berbeda. Nah, naga versi Tionghoa itu sebagai simbol kekuatan alam, khususnya angin topan. Dan sering sekali, naga ini digambarkan sebagai sosok yang baik apabila dihormati. Dan naga di dalam kepercayaan Tionghoa dianggap sebagai orang suci yang belum bisa masuk syurga. Dan biasanya, orang suci ini menjelma menjadi sosok naga kecil dan menyusup ke dalam bumi untuk menjalani tidur dalam waktu lama. Ini agak sedikit aneh terdengar buat gue, semacam dia lagi ngantri, gitu, geng. Waiting list untuk masuk ke syurga. Dan ketika dia waiting list, dia diberikan izin untuk tidur, namun dalam bentuk sosok naga. Gue nggak tahu, mungkin teman-teman yang keturunan Tionghoa mungkin di keluarganya juga ada, kayak pernah diceritakan cerita ini. Dari kepercayaan keluarga kalian, boleh sharing di bawah di komentar ya, geng. Nah, dan di sini dikatakan, setelah sosok naga kecil ini tertidur dalam waktu lama, ketika dia sudah membesar, dia terbangun dan langsung terbang menuju syurga. Namun, dari cerita ini, sebagian ilmuwan berpendapat kalau naga ini hanya sebuah sosok khayalan dari orang-orang terdahulu, dikarenakan adanya penemuan-penemuan fosil makhluk purbakala seperti dinosaurus. Nah, yang mana makhluk ini dikenal juga dalam bahasa Jepang, yaitu Ryu. Di dalam Shio, ini kepercayaan Tionghoa, sosok naga ini menjadi lambang dari keperkasaan, perlindungan, dan kebenaran. Jadi, cukup megah arti dari Shio naga ini, geng. Dan orang-orang yang mendapatkan Shio naga itu lahir pada tahun 2012, 2000, 1988, 1876, 1964, 1952, dan 1940. Orang yang bersio naga digambarkan dengan orang yang mempunyai kemampuan mulut yang baik, yang artinya itu kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan berbicara yang baik, namun sering sekali ketika mereka salah mempergunakan ilmu mereka ini, kelebihan mereka ini, mereka menjadi celaka gitu ya. Gue rasa nggak harus dari Shio naga doang. Semua orang juga apabila salah menggunakan perkataan, salah dalam berbicara, akan menjadi celaka. Ya, ibaratnya mulutmu harimau mu, atau di versi ini mulutmu nagamu kali ya. Nah, kita langsung ke Mintos Naga dari Kalimantan. Nah, gue kalau membahas Kalimantan ini, kadang-kadang gue agak banyak hal yang gue percayai, karena bagi gue, Kalimantan itu adalah Amazon-nya Indonesia. Alam dari hutan Kalimantan itu menyimpan banyak misteri, yang jujur gue penasaran banget gitu. Karena banyak banget hal-hal yang kita tidak bisa temukan di daerah lain, tapi kita bisa temukan di Kalimantan. Oke, di dalam kepercayaan orang Kalimantan, terutama suku Dayak nih, geng, Naga ini dianggap sebagai simbol alam bawah, dan naga digambarkan hidup di dalam air maupun di bawah tanah, dan disebut sebagai naga lipat bumi. Menurut budaya Kalimantan, alam semesta merupakan perwujudan Dwi Tunggal Semesta, yaitu alam atas yang dikuasai oleh Mahatala atau Pohotara, yang disimbolkan dengan enggang gading, atau seekor burung, enggang gading ya. Sedangkan alam bawah dikuasai oleh Jata atau Juwata, yang dilambangkan dengan sosok naga. Di sini dipercaya kalau alam atas itu bersifat panas, atau maskulin ya, kelaki-lakian. Dan alam bawah disebut bersifat dingin, atau feminim, ke perempuan-perempuanan. Dan manusia justru hidup di antara dua alam ini. Nah, dalam budaya Banjar disebutkan kalau alam bawah merupakan milik putri Junjung Buih, sedangkan alam atas dimiliki oleh Pangeran Suryanata. Ini merupakan sosok suami istri yang mendirikan kerajaan yang ada di Banjar. Nah, namun setelah berkembangnya agama Islam di daerah Kalimantan ini, geng, maka oleh suku Banjar, alam atas ini dianggap dikuasai oleh Nabi Daud, sedangkan alam bawah katanya dimiliki atau dikuasai oleh Nabi Kaidir. Kalau kalian mau tahu cerita jelas Nabi Daud dan Nabi Kaidir, kalian bisa cari di internet banyak. Gue sebenarnya tertarik banget kalau cerita tentang Nabi Kaidir, karena katanya Nabi Kaidir ini masih hidup sampai sekarang. Ini cukup menarik ceritanya, geng. Dan ada beberapa orang yang mengatakan sempat bertemu dengan seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan Nabi Kaidir ini. Nah, dua hal yang berubah setelah masuknya agama Islam ke Kalimantan ini, tergambar dari arsitektur rumah yang ada di masyarakat Banjar, yang mana makhluk naga dan burung enggang gading yang diwujudkan dalam bentuk tatah ukiran, namun sebagai budaya yang tumbuh di bawah pengaruh Islam yang melarang umatnya untuk membentuk atau mengukir sosok-sosok makhluk bernyawa, pada akhirnya ukiran-ukiran ini disamarkan menjadi bentuk ukiran-ukiran tumbuh-tumbuhan, geng. Nah, kurang lebih seperti itu ya, geng, cerita mitologi atau mitos tentang naga dari Kalimantan. Gue seneng sih kalau udah cerita tentang Kalimantan ya, geng. Ada masyarakat Kalimantan? Tinggalkan komentar di bawah ya. Sekarang, mitologi naga di Eropa. Mitos dan dongen rakyat tentang naga juga telah tumbuh di barat sejak berabad-abad silam. Hal ini juga kita bisa lihat dari film-film Hollywood, itu banyak sekali bercerita tentang kerajaan dan makhluk-makhluk yang seperti naga ini. Nah, bedanya kalau di dunia barat, naga ini digambarkan sebagai makhluk reptil yang berbentuk seperti kadal, memiliki kaki, memiliki tangan, dan memiliki sayap yang pastinya menyemburkan api. Nah, berbeda dengan naga dari kepercayaan masyarakat kita di timur, naga di barat justru menjadi musuh manusia yang mana mereka itu sering sekali memangsa manusia. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa nonton di Harry Potter, terus di film Kerajaan-Kerajaan, itu sering sekali digambarkan sosok naga ini bermusuhan dengan manusia. Tapi tidak jarang juga, ada juga naga yang berteman dengan manusia, namun mostly atau kebanyakan yang menjadi musuh manusia. Nah, kurang lebih cerita tentang naga itu kayak gitu, geng. Kira-kira kalian ada yang mau ditambahkan soal ilmu pengetahuan kalian, yang kalian ketahui tentang sosok naga ini, boleh tinggalkan komentar di bawah, kita berdiskusi. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan di-upload nantinya, so pasti berbeda dari konten-konten yang ada di kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi, lalu kalian akan diarahkan ke fanspeak Jerry yang sudah terverifikasi dan kalian bisa menonton video-video konten dari kamar Jerry dan What's Good TV di sana.